Penerimaan pembukaan seleksi CPNS dan P3K secara nasional akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Namun untuk di Tanjap Timur, penerimaan P3K pada tahun ini kemungkinan besar akan ditiadakan. Hal tersebut dikarenakan peraturan terkait penerimaan P3K belum rampung sehingga tahun 2019 ini ditunda. Penerimaan P3K akan dilaksanakan pada bulan Juli pada tahun 2020 mendatang setelah peraturan tentang P3K rampung. Untuk CPNS, Pemkap Tanjap Tim sudah mengusulkan sebanyak 290 kuota formasi ke Kemenpan yang terdiri dari 102 CPNS dan 188 P3K. Karena seleksi P3K ditiadakan tahun ini, maka usulan seleksi CPNS menjadi 290. Pembukaan seleksi CPNS di Tanjap Tim tahun 2019 akan dibulai pada bulan Oktober ini, namun pelaksananya akan dilaksanakan sampai bulan Maret tahun 2020. Tahun ini hanya selesai pada tahap administrasi berkes pendaftaran. Sedangkan tes seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang dan finishing akan tuntas pada bulan Maret 2020. CPNS, kita kan penerimaannya CPNS dengan P3K. Cuman informasi terakhir juga kemungkinan besar penerimaan P3K tahun ini diadakan. Karena akturnya yang menurut tentang itu, dasar hukumnya itu baru akan dibuat pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2019 ini... Agus Rasaw, Ciambi TV